Hari ini, aku terbangun dengan wave. Yup, that's what I call it. A feeling that I can't control. Terima kasih telah menonton. Dan berharap almarhum Asraf, kekasih hatinya itu berbahagia di surga. Rasa kehilangan itu masih membekas bagi bunga cetra lestari. Kepergian almarhum suami Asraf Sinclair pada 18 Februari. 3 tahun silam yang mendadak, cukup menjadi pukulan terberat dalam kehidupan BCL. Apalagi Noah kini sudah memasuki usia remaja. BCL harus bisa menjadi ayah sekaligus ibu bagi Noah. Keharmonisan cinta antara BCL dan almarhum Asraf tak dapat dipungkiri. Tapi paksia kematian Asraf, hidup BCL harus terus berlanjut. Dekatannya dengan Ariel Noah pun sempat mengemak. Tapi hingga detik ini, BCL masih memateri dalam kesendirian. Kurasa sebuah duka seperti ini itu sampai kapan pun gak akan pernah bisa move on. Tapi bagaimana kita bisa hidup kembali, semangat lagi, bangkit kembali. Tanpa melupakan, tanpa apa ya, live with the pain gitu kalau kata orangnya. Kita pelan-pelan belajar untuk bisa hidup dengan pain dan membuat memori-memori baru yang bisa diisi tambahan. Terima kasih telah menonton!